Kalo saya lebih baik sederhana, dipandang sederhana itu bagus Daripada bertampil, eh berpenampilan tapi ga punya filmnya Nonton ga sekarang yang lagi viral, anak-anak suka kayak nyeberang jalan Nonton ga itu? Nonton? Nah kalo menurut aku itu yang namanya style Nah itu ga bisa dibeli tuh Itu sama sekali ga bisa dibeli Oh tapi tapi ya aku tau, Bang Ye ya Tapi aku tau Kalo dulu, Bonge berpenampilan kayak pas lagi pertama viral ya Hmm Itu dibeli banget Yang bully siapa? Etigen Ya kayak Bonge ga pernah mandi lah Hai Halo yang dibalik Gordon 10 gelombang gini, 10 gelombang kanan ini Jangan mau Iya nih Ini kayaknya ada ketawanya tau-tau deh rasanya Gimana sehat? Kamu sehat kak? Sehat Kalau kebunyakan ketawa nanti dia udah ga sehat loh Sehat Bu Kok Bu sih? Panggil apa nih? Kakek, apa kek? Kamu saya panggil apa Bapak? Mau? Baik Wah Ngani Oke kartuku yang pertama Apakah bagus tidaknya penampilan Ngaruh kemudanya Muda gaknya dapat pasangan Ayo kamu udah punya pacar belum? Baru kemarin putus Oh alamak, kenapa baju kamu jelek? Diputusin Kenapa diputusin? Ya gara-gara inilah Biasa temen Disangkain Saya bawa cewek gitu Jadi dia bilang sama Cewek saya Oh gitu, tapi kamu Maksudnya sekarang kan kita bicara ini nih Bicara masalah baju-baju nih, penampilan nih Tapi kamu sehari-hari Berpenampilan bagus nggak di depan dia? Jangan-jangan dia nggak mau sama kamu Gara-gara kamu nggak berpenampilan lagi Sebenernya penampilan sederhana itu Memang bagus sih Kalau yang Penampilan bagus-bagus gitu gimana ya Rasanya Tapi kamu suka waktu kamu suka sama cewek Kamu itu karena kamu lihat bajunya Atau kamu lihat mukanya Yang mana yang duluan? Ayo Ngelihat dari hatinya sih Oh alam Oke oke Ya kalau menurut aku sih ada pengaruhnya sih ya Kalau kita misalkan mencari pasangan tuh Pertama pasti kita lihat kan penampilan kan Hati kan masih di dalam belum kelihatan Jadi Pertama pasti oh lihat penampilannya Eh cakep nih, kayak eh bersih nih Eh gaya nih Gitu nggak? Kamu gitu nggak? Kamu nggak gitu? Langsung hati gitu Wah luar biasa Oke Sekarang kamu Gitaran kamu Dari gaya penampilanmu Kamu ingin dipandang orang lain seperti apa? Oh oke Jadi aku nggak peduli Orang mau mikirin apa-apa Yang penting aku pakai apa yang aku suka Dan apa yang aku pikir bagus Nah kamu gimana? Kalau saya lebih baik sederhana Oh oke oke Dipandang sederhana itu bagus Dipandang sederhana itu bagus Daripada bertampil Eh berpenampilan tapi nggak punya duit Bro Oh maksud kamu? Oh kebijakan orang suka pakai itu ya Apa gayanya setinggi langit tapi nggak punya duit ternyata gitu ya Ngutang gitu maksud kamu ya? Iya Oh gitu oke oke itu prinsipnya bagus juga sih Banyak temen saya yang kayak gitu Berpenampilan ya kan Bagus-bagus Eh pas ditanya Punya duit nggak nggak punya? Kagak Hahaha Oke Oke good next aku ya Nikutin trend fashion atau nyiptain gaya kamu sendiri? Ayo Nyiptain gaya sendiri aja Oh oke Aku boleh tahu dong gaya kamu apa sih? Joget Apa-apa-apa? Dia lagi joget Oh gaya joget Oh oh Kayak aku bisa kira-kira nih siapa nih Kayak gaya joget Tepat gaya fashion yang temen gaya Kamu ini ya Kamu apa Salah satu anak itu ya Yang lagi viral ya? Bukan Ih ada tuh yang viral-viral jogetnya kayak gitu tuh Suaranya kayak kamu kayak gini Coba kamu ketawa Hahaha Ketawa Kan ada yang ketawanya unik sekali Coba Ih kamu ngintip ya Aku bisa lihat loh dari sini Bukan ya kamu bukan yang lagi viral itu ya? Oke Sekarang ikutin trend fashion atau Ya kamu udah jawabnya gaya kamu sendiri ya? Aku sih juga Ya tapi kadang-kadang Kalau ada trend kayak gitu Ikut aja Tapi tetep di twist dengan gaya kita sendiri Jadi kita juga Gak apa Gak terlalu ikut arus Karena aku gak terlalu suka ikut arus Oke Coba Pendapatmu soal tampil Fashionable ya ini ya? Itu mahal Oke Memang kalau mau fashionable Memang Kalau secara Ya aku tau ya Ya aku tau Fashionable itu lebih ke brand Ya Tapi kalau style itu lebih ke gaya Ya Jadi itu dua hal yang harus kita bedain ya Kalau fashionable itu memang orang cenderung kayak Ya apa yang lagi ngetop sekarang Oh sekarang lagi ngetop Nike Jordan misalkan Atau orang pakai Gucci Balenciaga misalkan Kayak gitu itu merek-merek ya Itu fashionable Jadi Saya sih gak bilang apa Lebih ke fashionable Tadi pertanyaannya kayak gitu kan ya? Ya Saya sih lebih bilang ke style Style itu sesuatu yang datang dari kebiasaan Dari lahir Kebanyakan orang punya duit belum tentu stylist Ya kan Kebanyakan orang stylist belum tentu mahal Jadi itu harus dibedain gitu loh Jadi Kalau aku pribadi Aku lebih suka dibilang stylist Walaupun mungkin kadang-kadang Kayak yang aku pakai hari ini Mungkin bisa jadi ada yang mahal gitu kan ya Menurut beberapa orang relatif lah Tapi Aku Lebih suka dibilang stylist daripada Fashionable Anak-anak yang sekarang lagi viral ya Kamu nonton gak? Kamu suka ngikutin tiktok gak? Suka 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 Nonton gak sekarang yang lagi viral Anak-anak suka kayak nyeberang jalan Tapi sekarang jalannya udah gak bisa Tapi Kayaknya terakhir mereka jalan di mall deh Kayak kalo gak salah Hmm Nonton gak itu? Nonton? Nonton ya Nah Kalau menurut aku itu yang namanya style Nah itu gak bisa dibeli tuh Itu sama sekali gak bisa dibeli Mau diapain pun Orang yang punya banyak duit pun Belum tentu bisa kayak gitu Tiga kata yang menggambarkan teman bicara kamu Siapa? Tuh Kurang tau tuh Maksudnya tadi tuh Bu Jangan dibuka Bu Jangan dibuka Siapa namanya? Profesinya apa? Oke Tanya-tanya dulu lah Oke Oke Mau siapa nih yang buka? Jangan bu Bu Jangan dibuka ya bu Udah kamu aja yang buka deh Ibu udah bu Ibu Bu hajar nih Oh Dapinya aku tau Bonge ya Aaaaaa Cami aku tau Eh gila Aku ketemu Bonge loh Foto dulu deh Bonge Foto gak mau Bonge Kamu Gila 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 Oh gini kamu ternyata Saya pikir kamu tinggi sekali jauh kamu berdiri Kita lebih tinggi siapa sih? Tinggi saya dong Aaaaaa Oke Bonge nama saya Yvonne Nama saya Bonge Ya Nama asli kamu bukan Bonge kan? Bukan Nama asli kamu siapa sih? Hmm Asli siapa sih? Eka Satria Saputra Apa? Eka Satria Saputra Eka Satria Saputra Nah Hari-hari dipanggil Eka Bonge 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 bukan karena nama Citayem Bukan 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 karena kamu di Citayem kamu bawa nama Bonge bukan ya? Memang sehari-hari kamu udah dipanggil Bonge Hmm Oh oke Kenapa gak pake Eka? Bagus sama Eka Tapi lebih ngetok Bonge ya? Iya Bonge itu kan Orang Bojong Ah oke Iya itu sebenernya disengajain Dinyencanain Atau Apa sih? Kok bisa Tiba-tiba Hmm gitu loh Enggak sih Enggak sengaja Enggak sengaja? Jadi memang kalian tuh suka sekali bermain di Sudirman itu Jadinya Jadinya Dulu Bonge Ini Bonge penasaran dengan Sudirman Soalnya Tempat malem ya Hmm Itu bagus Terus Terus? Oh di Sudirman itu? Hmm Hmm Sebelum Ada di terbatasin lah Masih bocah Istilahnya dikit-dikit gitu Masih Kalo malem ya Hmm Maling Sepila Kadang kan kalo Sekarang-sekarang ini Sudirman itu makin Burr Ya Sudah ada yang nawarin belum untuk kayak Pake bajunya terus jalan Kayak gitu di catwalk Ada sih Kamu yain? Iya 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 lah ya Iya kan? Tapi cita-citanya disitu Atau karena sekarang ada kesempatannya itu Terus diambil? Hmm Cita-cita Bonge cuman sederhana sih Apa? Ngebagian orang tua Eh luar biasa Itu sederhana tapi tinggi dan besar sekali Bulia sekali Kayak waktu itu Ada yang nawarin kayak Raffi Ahmad ya Kayak Tawarin Bonge Mau pergi haji Tapi Bonge Bukannya gak mau Kan Bonge Ini ke kakek Bukan ini Kakek mau gak Pergi haji Ama nenek Ya kan? Nah kata kakek Kakek udah cukup umur Ya kan? Istilahnya udah tua lah Ya Terus Bonge tawarin mama Ya kan? Kata mama Bingung Punya adek kan Bonge dua Masih kecil Udah Bonge mendingan ngebedah rumah Oh jadi udah bedah rumah? Belom lagi diproses Kalau mama pergi Yang ngejagain Kayak adek Bonge siapa? Oke 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 Jadi ini ada tiga kaku terakhir Oh oh Masih ada loh Masih ada dong Pernah dicemua orang gak? Karena penampilan kamu ini? Kalau dulu Bonge Berpenampilan kayak Pas lagi Pertama viral ya Itu dibully banget Yang bully siapa? Etigen Ya kayak Bonge gak pernah mandi lah Terus? Gak pernah ini Yang Pokoknya Emang kan dulu kan Bonge Pas lagi viral-piral Ini kan pake baju burung tuh Ya Jaket lah Isle Jaket itu Pokoknya pas Satu video itu Bonge pake itu terus Tapi dicuci Bonge mandi Sampai Ya netigen gitu lah Kayak ngata-ngatain Hahaha Enam dua Apapun dia kata-katain pastinya Tapi Bonge gak pernah Yang namanya Masipati Gak Gak Enggak Yang penting dia akan lihat Kedepannya Bonge kayak gimana Bener banget Pernahkah kamu gak percaya diri Sama penampilan kamu? Ya pernah sih pastinya Cuman itu lebih ke mood Bukan sebenarnya Kadang-kadang kita udah pernah pake baju itu ya Kita merasa cakep gitu ya Eh berikut kemudian kok kayak jelek ya Itu lebih ke bangun pagi Mungkin moodnya lagi buruk aja Terus bangun pagi ada detik kayak gitu Terus apa aja tuh pake pasti jelek Kalo Bonge Dulu Sudirman kan pake Jaket burung itu ya Itu kayak Dari rumah nih udah pede Sumpah itu pas Pas di Sudirman ya kan Ya gimana ya Kalo outfit sih Oh iya? Sama orang-orang itu? Pokoknya Bonge ngeliat dia nih Udah di Sudirman tuh Orang-orang itu Udah Orang-orang ini orang-orang temen kamu yang dari Citayam Atau orang-orang dateng yang numpang-numpang mau lewat-lewat Ada yang dari temen juga Temen kan pake barang-barang bagus ya kan Hmm Terus Ya orang-orang lewat juga Sebelum Bonge viral Ya begitu Kayaknya Bonge gini berpikiran Aduh Kayaknya Bonge salah main sini deh Dulu Bonge sempet begitu Akhirnya Bonge terus 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 Sebelum viral Akhirnya Alhamdulillah Mungkin udah Ya Biasa Aulah udah jadahin lah Hahaha Tapi kamu sadar gak sih Bisa jajah ada orang-orang yang sekarang lagi berusaha pake gayanya kayak kamu nih Sadar Soalnya Bonge Kalo ngeliat di tiktok gitu ya Banyak yang nyamar Kayak Bonge Hmm Kayak pake topi sama Tapi Bonge liat Ah beda Hahaha Keren juga Oke Aku karena punya 2 kartu Anggaplah kamu seorang motivator Tau motivator tuh kayak orang-orang yang Berikan kata-kata baik Biar orang merasa lebih Orang temen bicaranya merasa lebih enak ke dirinya gitu kan Kalo kamu jadi orang yang seperti itu Apa yang kamu ingin sampaikan kepada aku? Hmm Jangan bawel Hahaha Jangan bawel Hahaha Itu bukan bawel Apa Atau kepada orang lain deh Siapa kek Baik hati Hmm Dan tidak sombong Jadi orang baik hati dan tidak sombong Iya Oke 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 Walaupun Kita Sukaya Apa sih Kita di dunia Di atas langit masih ada langit Bener banget setuju banget Kalo kalian sombong akan jatuh Ke bumi Bener banget Nah kalo aku Seandainya aku motivator Apa yang aku bilang Aku bilang ke kamu Ya kan Kalo aku sih bilang Tetep dengan style kamu Ya kan Ya tetep yang seperti yang kamu bilang Enggak usah sombong Ya kan Terus Orang tuh ya kalo menurut aku Orang tuh selalu ngomongin kita Apapun kita bikin Jadi Lebih baik Sebenernya gini Oke Yang kita pake nih Mereka pada ngomongin Ngegelekin kita Tau ya udah gitiru Iya iya bener 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 Dia pengen ngikutin gaya kita Tapi gak bisa Iya Bener banget tuh Apa Gitu juga tuh tadi Oh iya Kamu tulis tentang apa Bener kamu tulis bawel ya Bawel Tuh aku tuh tulu baik tuh orangnya Tulis kamu tuh pemalu loh Sebenernya kamu tuh pemalu Walaupun kamu nyep 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 Iya Pemalu sederhana Pemalu Terus orangnya sederhana-sederhana dalam artian Kamu bener-bener Tadi-tadi tuh ngucapin kata-kata itu terus Kamu suka yang sederhana style-nya Kamu mau jadi orang yang sederhana aja Terus menurut aku stylish Tadi kan aku nanya Kamu pakenya apa aja Oh topi-topinya gini Terus Pake celananya begini Terus aku berpikir sih Kamu pasti orangnya stylish Ini kalo kakak Tunjukin punya aku dong Mau yuk Kenapa tulis itu yuk? Gak tau Emang kakaknya bau yang Nyep 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 ya Enggak ya Enggak ya Enggak ngomong ya Enggak ya Enggak ya